Curhat tentang apa? Tentang aku Biasalah, Mem Biasalah tentang apa? Ini, Mem Masalah ini kayak kita punya Utang gitu, Mem Ke bank Ini kan aku kan di Hongkong, Masti Saya kan Disini kan ambil uang Hampir 30-an lah, Mem Gini, Mem, saya kan Kerjanya sama temen gitu, Mem Habis itu Kita hubungin susah, Mem Saya juga bingung Sekarang juga nomernya Nggak aktif Kita ambilnya juga bareng Makanya Hati-hati, Mbak, yang Perkenalan sama cowok Apa yang disitu Hati-hati Ini, Mem, kan Kita kan ambil uang Kita bareng Kalau ada setoran Katanya ngomongnya Tersumbang Katanya bareng Sama-sama Terlalu ada apa-apa Sekarang aku hubungi juga Orangnya nggak aktif Kita yang disini Yang harus bayar Orangnya menghilang Ambilnya berapa, Mem? Menghilang Itu yang Ini, Mem Hampir 30-an lah, Mem Oke Tapi kita yang Kita yang bayarin Malah dia kabur 30 Iya 30 uang Hongkong 30 uang Hongkong Iya Satu Berapa bulan Dibayarnya Itu, Mem Itu kan Hampir Empat Itu bayar bunganya Itu yang gede, Mem Bunganya yang gede itu Berapa, Sayang? Itu cuman Itu kan Dua Tiga bulanan itu Nggak setor Jadi bunganya yang Banyak, Mem Bunganya yang gede Atas namamu Atau bagaimana, Sayang? Atas namaku Jadi ambilnya berdua Gitu, Mem Oke lah Nggak apa-apa Aku bilang Tapi kalau ada masalah Kamu harus bantu aku Malah dia nggak mau Malah nomernya ganti Jadi aku yang Susah sekarang Jadi kamu yang harus Nanggung semuanya? Iya, Mem Sampai aku, Mem Ditutup-tutupin Nggak mau Keluarga aku tahu, Mem Tapi kita Batin kita Nggak tenang, Mem Kepikiran terus Sampai aku Ngomong sama orang tuaku Gimana caranya? Ya kamu harus Tanggung jauh sendiri Katanya Gitu Jadi kalau punya utang Kita kepikiran, Mem Kita gaji segitu Kita juga gajinya kecil, kan? Iya, iya, iya Terus? Dan kamu Dan kamu nggak cukup Buat dirimu sendiri aja Nggak cukup Terus harus bayar Utang segitu banyak? Iya lah, Mem Nggak cukup Kita aja di Indo Butuh duit Terus kamu sendiri Ada solusinya Nggak, Sayang? Nggak Ya bingung, Mem Aku juga Mau pinjem sama Saudara Nggak mungkin di kampung Kita orang nggak punya Susah Berapa lama Kamu di Hongkong, Sayang? Aku hampir Empat tahun, Mem Empat tahun Terus kenapa kamu bisa tertipu Sama temenmu ini, Sayang? Aku dulu nggak Dulu nggak, Mem Aku dulu nggak ya Udah bikin rumah Udah Ke kontrak dua kalinya itu, Mem Dulu saya juga takut Cuman Kita karena lagi butuh duit Kepepet, Mem Jadi juga Nggak izin sama orang tua Jadi Diemin aja Satu tahun itu Aku nggak pernah ngomong Orang tuaku Pas aku ada masalah Baru aku pelan-pelan Ngomong sama ibu Ibuku nangis Jadi kita juga Di proses juga Susah orang yang nggak ada Orang menghindar Oke Jadi selama setahun ini Dua tahun ini Kamu Diam sendiri Di rumah Menanggung sendiri Pembayarannya Iyalah, Mem Nanggung sendiri Makanya kita Makanya Kata ibuku Kamu nggak pulangin, Do Nggak lah Aku disini aja Masih banyak utang Tak gitu Do, gimana sih Kok kamu bisa percaya Kalau Punya utang bareng Itu gimana sih Maksudnya Kok bisa kamu terus Relak Berbagi utang Yang nggak tau lah Yang nggak tau lah Mem Mem Kalau udah kirim duit itu Mem Bengong aku Mem Kayak Dimana ya Kalau udah kirim itu Udah Kadang bengong Wah kemana Itu Mem Kadang satu minggu itu Tiga kali loh Mem Kirim itu Kadang kita bengong Kok uang itu Dimana Kadang nggak tau lah Kalau kita udah kena Itu makanya Hati-hati yang di Facebook Apa kenal cowok Kayak gitu Oh ceritanya kamu Kamu dibohongin cowok Terus utang uang itu Gitu Maksud kamu sih Iya Mem Orangnya sih ada Mem Itu orangnya ada Cuman nggak ada di Kampungnya itu Nggak tau kemana Mem Maksudnya orangnya ada Tapi nggak ada Itu gimana sih Nggak paham lah Orangnya kabur Nggak ada di rumahnya Nggak tau kemana Nggak ada dicari Juga nggak ada Kamu pernah mencari Di kampungnya Iya Tahu rumahnya Kan entah Dikasih alamatnya Mem Tapi nggak ada di rumahnya Kabur Nggak tau kemana Ya aku nya disini yang Oh jadi kamu itu Mencintai orang Lewat internet Terus habis itu Kamu utang bank Dan dia kabur Bareng-bareng Nek Maksudnya kan Nah kalau pinjem bank kan Kita kan ada Harus ada Itunya lah Saksi Harus berdua kan Harus Iya kan kita alasannya Itu siapa gitu kan Kadang Itu siapa suami Kan baru dikasih kan Kalau ambil uang Kayak gitu kan Mem Oh Sebentar Sebentar Ini yang saya nggak paham Jadi kamu utang bank Atas nama Dia pacarmu Suamimu gitu Iya Ceritanya gitu Mem Ujung-ujungnya Orangnya Udah dapet duit Malah kabur Loh Tapi kok bisa utang Di Hongkong dong Ya kan Di Indo kan lagi Butuh duit Mem Jadi Bareng-bareng gitu Mem Jadi Dia butuh duit Ya udah Nggak apa-apa Kalau ada rejeki Ntar uang itu bagi aku Aku bilang Kalau itu Eh dia bohong Itu mau Itu bohong Makanya hati-hati Kalau kenal sama cowok Makanya ngeri Sekarang aku juga takut Wah Bahaya itu Aku juga gitu Busing Kadang Dipikir-pikir Berapa juta kamu utang? Sekali lagi berapa juta? Empat puluh juta Atau empat puluh ribu Hongkong dolar? Itu kan dua bulan Mem Itu bunganya aja tuh Belum kes itu Hampir tiga puluhan lah Mem Bentar Maksudnya Bunganya gimana cindo Aku nggak dapet Kamu utang bank di Hongkong Atau utang bank Indonesia? Hongkong Cuman aku Tinggal Pokoknya Ambilnya tiga puluh lah Maksudnya Belum keseturan itu Pokoknya dua puluhan lah Mem Dua puluh ke atas Oke Jadi Berapa lama kamu pacaran sama dia? Hampir Pokoknya hampir Hampir dua tahun lah Mem Kurang lah Kurang Empat bulan Terus sekarang orangnya hilang setelah dapat uang? Hilang Menghilang Orang saya sekarang aku yang dikejar-kejar dia menghilang Mem Gak ada kabarnya Gak tau kemana Jadi selama ini kamu ditemanin dia Sudah makan belum Lagi ngapain? Iya Awal-awalnya gitu Manis-manisnya Terlama-lama kan kalau udah saya gak punya duit Menghilang Gitu Kamu Orang mana? Cowok yang membohongimu Tetangga sendiri Atau bagaimana? Dia kalau tempat saya gak begitu jauh lah Mem Gak begitu jauh Gak begitu jauh Mem Tapi kamu pernah tau dia waktu di Indonesia? Aku udah pernah tau Tapi udah gak ada disitu Dia kabur Mem Udah gak ada Soalnya Ibuku udah datangin rumahnya udah gak ada Udah hilang Susah Udah menghilang Gak ada di kampungnya juga Udah kabur Aduh bingung Jadi kayak Kayak sedih Kayak Kayak galau Kayak kecewa banget Cari uang susah-susah Iya Mem Dan akhirnya Aku Gimana sih? Dulu sampai aku nangis-nangis Mem Sampai aku nangis-nangis Kemana orang Aku Aku Telepon ke keluarga dia Keluarga dia Aku tak telepon Dimana ini caranya Bisa nebusin ini Karena uang aku juga gak ada Aku bilang Dia perjanjianya Itu Dia enak Mem Punya mobil Punya apa Itu uang dari aku Kira-uang dari mana Itu kadang orang ngomong Aku liat di Facebook dia Dulu Pernah liat aku Oke Jadi dia berdandan Seperti orang kaya Tapi sebenernya mereka Iya Dia menikmati hasil Jiri payahmu Dengan mengatakan Bahwa mencintaimu Bener gak? Iya Bener itu Mem Tapi semua palsu Palsu Ada pesen gak Buat teman-teman yang lain Agar tidak mengalami Hal yang sama Seperti kamu? Enggak Ya aku Udah aku Pernanya cerita juga Dia kaget juga Mem Kok bisa Katanya Ya gak tau Kok bilang Kayak orang Kayak orang Di notice gitu Mem Bener Kamu di notice Atau karena Jatuh cinta? Ya gak tau lah Mem Gak tau lah Karena kalau Jatuh cinta Mungkin kalau hari ini Aku ngingatkan kamu Mungkin kamu akan Ngelawan gak lah Mem Dia mencintaiku Mungkin seperti itu Bener gak? Iya Ya itu Mem Karena itu Kenapa gimana? Kalau Ini Mem Kalau Dia gak telpon Kayaknya aku tuh Ingat terus sama orang itu Jadi kamu bener-bener Mencintainya? Iya Kayak orang di apa Memang Pas itu Pas uangku udah habis Semua Dia emang hilang Gak ada pun Cerita Gak ada pun Gue telpon gak aktif Facebooknya juga Beda lagi Makanya aku Susah ngutip-ngutip Kemana Tanya Aku juga Gak tau nomor saudaranya Juga gak punya Nah kenapa Kamu kasihkan uang Semuanya Tujuanmu apa Kamu ngasih uang ke dia? Ya Gitu ya Kita cuman Bantu doang Gitu Tapi kan Ya kayak gitu Kan Kita kan hubungan Kamu Kalau mau hubungan saya Ada buktinya Kalau gak ada buktinya Ngapain? Iya kan? Gak ada buktinya Ngomongnya Mau Mau gede sawah Apa gak tau? Oke Saya kasih Tapi Uang itu harus balikin Kan modal Sawah itu kan Gede modalnya Bohong itu Uangnya buat Bisnis-bisnis Enggak Bohong Aku tanya Temannya Dari facebook itu Bohong katanya Yaudah Gini mbak Tapi Pertanyaan saya Kamu pernah video callan Gak pakai baju Atau seperti apa Pernah gak? Enggak Oh masih untung Masih untung Karena kamu tau kan Di youtube sama di facebook Itu selalu banyaknya Adalah sudah Ngasih uang Ngasih Tubuhnya diperlihatkan Kan Sakit di hati Tapi selagi kamu gak Dan Padahal di youtube Sudah sering kali ya Hati-hati Jangan kirim uang Bener gak? Kamu sudah denger Berkati-kali kan? Tapi ternyata Kenapa kamu tidak sadar Saat ngeliat youtube saya Saya tuh gak tau Youtube mem Baru sekarang-sekarang Aku liat Aku gak tau mem Bener Aku gak tau Setelah kamu tau Menurut kamu Seperti apa? Yang cerita-cerita itu Bener atau settingan Menurutmu? Bener lah mem Bener aku liat semua Jadi kamu merasa Bahwa apa yang saya katakan Dan yang telpon itu Adalah orang bener Sama seperti kamu Hari ini telpon aku Bener gak? Iya Iya bener mem Jadi intinya adalah Jangan pernah percaya Sama laki-laki Yang kenal lewat facebook Begitu menurutmu? Iya Iya mem Jangan sampai Soalnya facebook itu kan Kita kalau udah Kenal sama cowok Kalau udah Apa ya? Udah cocok Yaudah langsung kan Kadang-kadang kan Iya bener memang Aku ngebohong Kalau udah nyaman kan Gak lupa Sama keluarga juga Jadi selama ini Kamu memilih laki-laki ini Dibandingkan keluargamu Seperti itu? Gak Aku udah gak suami Gak ada suami Iya maksudnya Kamu melupakan keluargamu Termasuk ibumu Bapakmu Anakmu Demi laki-laki ini Bener tidak? Iya kayak Orang itu aja Mem Kadang kita gak tau ya Kadang Jadi kamu merasa Bener-bener mencintainya Tapi setelah uangmu hilang Kamu baru merasa Bener gak? Aku merasa Iya Aku rasanya sakit Ya sudah Karena sudah terjadi Kita gak bisa mencari dia Bahkan kita laporin polisi pun Sepertinya percuma Bener gak? Iya Percuma Orang gak ada disitunya Jadi intinya adalah Samen Samen ingin memperingatkan Teman-teman yang lain Agar jangan sampai terjadi ini Pada kalian Seperti itu Bener gak? Iya Iya bener men Yowes terima kasih Sudah memberikan informasi Pada saya Dan saya akan menghimbau Pada teman-teman yang lain Agar jangan pernah Mudah percaya Pada sosial media Bener gak? Iya bener ya men Aku ucapkan banyak Terima kasih Mbak E Semoga Kuat Kedepannya Dan sukses selalu Buat Samen Banyak-banyak berdoa Karena saat Samen Jatuh cinta Mungkin Samen Tidak ingat Tuhan Yang diingat cuma dia saja Iya kan? Iya Gak ingat sama Orang tua juga Gak Apa ya Gimana ya Ya pokoknya Kayak gitu Ada memang Oke gak apa-apa Yang penting intinya Sekarang adalah Saya akan berdoa Buat kamu Semoga kamu kuat Dan keluargamu Bisa menerima Dan Saya tidak akan Mendoakan sesuatu Yang jelek Pada laki-laki Yang berbohong padamu Semoga dia dikasih Rezeki Dan ingat Bahwa dia telah Membohongimu Dan mengembalikan uangmu Jadi Semoga kamu kuat Dan bertahan Di rumah majikan Karena sangat sedih sekali Saat terima gajian Harus membayar utang Yang tidak pernah kamu pakai Bener tidak? Iya Bener men Terima kasih ya sayangnya Sama-sama ya men Yuk bye bye Assalamualaikum Oke ini adalah Sesuatu yang sangat Menyedihkan sekali Sesuatu yang sangat Bagi saya pribadi adalah Efek dari jatuh cinta Yang berlebihan Dan lupakan segalanya Tapi saya tidak akan Menyalahkan siapa-siapa Di sini Karena menurut pendapat saya Adalah saat kita tidak ada Di posisi dia Maka kita tidak tahu Apa yang terjadi Jadi buat teman-teman Yang di luar sana Jangan pernah menghujat Atau menghakimi orang lain Saat kita tidak tahu Apa yang terjadi Pesan saya Satu hal Jangan pernah mengharapkan Orang lain memperlakukan Kita baik Saat kita sendiri Tidak baik Sama keluarga Terutama ibu Karena ibu adalah Segalanya bagi saya Memang sebagian di luar sana Ada ibu-ibu yang tidak baik Tapi bagi saya adalah Doa restu Ibu adalah segalanya Saat kita merahasiakan Sesuatu dari seorang ibu Maka sebenarnya Kita sudah melangkah Ke arah celaka Karena mungkin ibu terlihat Cerewet Mungkin ibu terlihat Sadis kalau ngomong Tapi yang saya tahu Adalah ibu itu Memperingatkan kita Agar kita lebih berhati-hati lagi Jadi saya mengharapkan Buat teman-teman di luar sana Jangan pernah Melupakan ibu Saat ada masalah Atau tidak ada masalah Saat Senang atau Duka itu Memang ibu itu Kadang-kadang memang menyebalkan Tapi yang saya tahu Ibu adalah segalanya Ibu bisa menjadi cermin Buat kita Ibu bisa menjadi pengingat Buat kita Ibu bisa membuat kita sadar Apa yang kita lakukan Sejauh mana Dan ibu adalah Control point Bagi saya adalah Yang bisa Memperingatkan kita Dimana jalan yang Harus kita jalanin Dan jalan yang Tidak harus kita jalanin Jadi buat teman-teman Di luar sana Sukses selalu Damai sejahtera Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita Semoga semua Makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye